Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Mereka kerap beraksi di rumah warga saat penghuni tertidur lelap. Warga terus meneriaki pelaku curan mori yang tengah digiring polisi. Mereka kerap mencuri kendaraan bermotor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Keduanya merusak pagar rumah dan membawa kabur motor curian dengan kunci letter T. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.